Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Nah, aku mau nyampai ini Sampaikanlah Walaupun satu ayat Kenapa? Karena kita Sebagai sesama muslim Saling mengingatkan Karena mungkin jadi ya Cerita yang kita sampaikan Ataupun hikmah Ataupun pengalaman yang Kita sharing Saling kepada sesama Bisa jadi itu menjadi amal soleh Karena ya itu Kita saling mengingatkan Dalam hal kebaikan Nah, sama halnya dalam sebuah cerita Ada seorang Murid Yang bermimpi bahwa gurunya itu Mendapatkan kenikmatan Yang sangat luar biasa di alam kuburnya Kemudian Guru itu pun Mendapatkan pertanyaan Dari muridnya Wahai guru Amalan apakah yang telah Engkau lakukan di dunia Sehingga engkau mendapatkan Nikmat yang Sangat luar biasa Kemudian gurunya menjawab Dalam beberapa tahun Selama saya hidup Saya mengajarkan Al-Fatihah Kepada anak-anak Nah, teman-teman Hanya mengajarkan Al-Fatihah Simpel Tapi kalau itu niat kita itu Mengajarkan kebaikan Apalagi Bacaan Al-Fatihah itu kan Dibacakan setiap hari ya Pada saat sholat Nah, itu menjadi amalan yang luar biasa Nah, semoga kita saling Memberikan manfaat ya teman-teman Walaupun hanya sedikit Walaupun hanya satu ayat Ya, itu niatnya untuk Kita menebar kebaikan Tidak harus menunggu kita sempurna Ah, saya malu nih Memberikan kebaikan Mengingatkan orang lain Karena saya juga Sholatnya masih jarang Sholat hajutnya jarang Atau mungkin Belum bertobat Nah, jangan nunggu itu deh Jangan nunggu sempurna dulu ya Untuk membuat Berbuat kebaikan Oke Aku mau sharing Tentang Ada empat amalan Yang sangat Baik Untuk kita amalkan Di hari Jumat Teman-teman Kenapa sih hari Jumat gitu kan Kenapa sih seneng banget Ngebahas hari Jumat Karena di hari Jumat itu adalah Hari Rajanya hari ya Dari semua hari Semua hari Selasa Rabu Tapi ada Satu hari yang Luar biasa Kalau kita mengamalkan Amal-amal ini Langsung aja ya Yang pertama adalah Bersalawat Nah, teman-teman Simpel ya Bersalawat Salawatnya itu Salawat apa Salawatnya apa aja Ada salawat yang panjang Yang pendek Itu sih terserah teman-teman ya Pengennya yang mana Mau salawat Nariyah Mau salawat Jibril Salawat Munjiyat Yang penting kita Niatnya itu untuk bersalawat Bahkan Tidak apa-apa nih Kita meninggalkan beberapa zikir gitu ya Untuk Khusus pada hari Jumat itu Kita Ya udah salawat aja terus gitu ya Pagi, siang, sore, malam Mau dimanapun Kapanpun Yang penting niat ya Sedang dalam perjalanan Sedang di rumah Sedang memasak mungkin Sedang bekerja Jadi bahasa hilisan itu Dengan salawat teman-teman Karena apa? Karena Orang yang Sering bersalawat Orang yang banyak bersalawat Itu adalah Orang yang paling dekat Dengan Rasul di hari kiamat nanti Uh Gauin banget ya bahasa hari kiamat Ya Ya iya teman-teman Karena kan di dunia ini Di dunia ini sementara ya Kita tidak tahu nih Berapa tahun umur kita gitu kan Jadi ya Nabungnya dari sekarang Menyakin salawat Biar dapat syafaat Biar Lebih dekat sama Rasul Biar mendapatkan pertolongan Kemudian apalagi Banyak banget ya manfaat salawat Doa kita mudah terkabul Muali perantara salawat Teman-teman Kemudian Hati menjadi tenang Kemudian Tidak ada rasa was-was Karena ya Kita selalu mengingat Allah mengingat Sunat-sunat Rasulullah Gitu kan Nah Ada juga keutamaan yang lain Teman-teman yang sangat dasyat Yaitu Apabila bersalawat Bersalawat kepada Nabi Kemudian Akan mendapatkan 100 hajat yang terkabul Wow Banyak banget ya 70 hajat akhirat Dan 30 hajat dunia Hajat akhirat seperti apa? Ya misalnya Terhindar dari siksa kubur Terhindar dari siksa pinraka Dimudahkan hisabnya Gitu kan Hajat dunia Uh banyak banget ya Jangan ditanya Ada yang Pengen misalnya lunas hutang Pengen Dimudahkan segala urusan Dimudahkan rezekinya Pain sebagainya Pasti banyak banget ya Kalau Ngomongin hajat dunia Karena kan kita itu Diberikan nafsu ya Nah Kita berdoa aja nih Sama Allah Minta yang Terbaik dari segala hal Teman-teman Termasuk ya Rezeki Ataupun yang sedang Merasa Mungkin dapat Cobaan Diberikan kesabaran Dan sebagainya Nah Teman-teman Dan ada juga Malaikat yang mencatat Orang yang sedang bersalawat Selain mencatat Malaikat itu pun Mengikuti Orang yang bersalawat Jadi salatnya barengan sama malaikat ya Kemudian Mencatatlah amalan-amalan Siapa nih orang yang bersalawat Gitu kan Kepada nabi Itu ada catatannya loh teman-teman Ada catatannya Orang siapa aja nih yang bersalawat Di dunia ini Nah gitu Kemudian amalan apa lagi Yang kedua Adalah Membaca surat Al-Kahfi Teman-teman Wow Baca surat Al-Kahfi kan panjang ya Ada 110 ayat gitu kan Nah Kita bisa Membacanya itu Beberapa kali Misalnya nih Pada subuh 30 ayat aja dulu Gitu kan Atau misalnya sebelum Solat Jumat 30 ayat lagi Atau misalnya setelah asal diselesaikan Sampai selesai Jadi Bertahap gitu ya Nggak langsung 110 ayat Karena mungkin Buat yang Baru pertama Akan berat ya Jadi Coba deh sedikit-sedikit dulu Ataupun Bisa teman-teman Mendengarkan murotal ya Kan banyak tuh Di handphone Di aplikasi gitu Dengerin aja Surat Al-Kahfi Insyaallah Sahalahnya itu Sama seperti Orang yang sedang Membaca surat Al-Kahfi Apa keutamaannya Keutamaannya itu adalah Mendapatkan cahaya Dari Dua Jumat Jadi Selama hari Jumat Itu Setelah kita membaca Surat Al-Kahfi Kemudian Sampai Jumat berikutnya Kita mendapatkan cahaya Cahaya Pada Beberapa hari Seperti seminggu ya Nah Gitu teman-teman Apalagi nih Amalannya Yang ketiga Adalah Jangan lupa Bersedekah subuh Teman-teman Sedekah subuh Kenapa harus sedekah subuh Kenapa gak siang aja Kenapa gak malam aja Kenapa harus subuh Nah Dianjurkan Atau disunatkan itu adalah Pada saat subuh Kenapa Karena Malikat Rahmat Datangnya itu Subuh hari ya Kemudian Ada juga Malikat yang mendoakan Mendoakan Dua macam nih Teman-teman Yang pertama Mendoakan itu Mendoakan bahwa Akan Melipat Melipat gandakan Infak atau sedekah Yang kita berikan Jadi Mendoakan Yang satu Mendoakan nih Kalau kita bersedekah Sedekahnya boleh Berapapun ya Yang penting kan Ikhlas Teman-teman Nah Malikat itu Mendoakan nih Ya Allah Berilah Berlimpahan Atau lipat gandakanlah Orang yang sedang Berimpak Gitu kan Dilancarkan Rezekinya Gitu Misalnya kayak gitu Terus ada juga nih Malikat yang kedua Yaitu Mendoakan Bahwa Celakalah bagi orang-orang Yang kulit Yang pikir Dan kita gak mau dong Termasuk Didoain malikat Yang Itu tadi Yang disebut Kikir tadi Celakalah bagi orang-orang Yang kulit Yang pikir Nah Doa malikat itu kan Mustajab ya teman-teman Jadi Jangan sampai deh Kita termasuk Orang yang kulit Orang yang celaka Nah Gimana nih Caranya biar bersedekah Harus nyari orang dulu Gitu kan Harus Misalnya mencari keluar dulu Siapa yang Kita berikan sedekah Gak harus kayak gitu juga Jadi Misalnya kita simpen aja nih Kotak Amal Subuh Misalnya kita tulis aja nih Kita bikin kotak gitu ya Atau bikin celengan Sedekah subuh Nah Bisa Kita Kumpulin Misalnya udah seminggu nih Nah pada hari Jumat Kita sedekahkan Bisa misalnya Ke panti asuhan Ke masjid Kemana pun Atau misalnya memberikan makanan Beberapa buku Terus kita lihat di jalan Misalnya ada Tukang sapu Tukang Bersih-bersih Atau Ya siapapun yang Sekiranya kita bisa Memberikan makanan itu Kepada orang lain Nah gitu teman-teman Jadi diniatkan Pada saat kita itu Bersedekah Coba deh kita Ngucapin satu doa Dan insyaallah doa itu Akan dikobul Karena Diaminkan Malaikat Teman-teman Jadi subuh itu Subhanallah ya Kalau kita melewatkan Subuh hari Tanpa sedekah Kayaknya rugi banget Nah Yang keempat Adalah Perbanyak berdoa Teman-teman Karena Karena nih ya Ada satu jam Yang Tidak akan Pernah Ditolak Doanya Oleh Allah Pada saat kita berdoa itu Pasti diijabah Pasti dikobul Nah Pada saat kapan Ada beberapa ulama Yang mengatakan Bahwa Sore hari ya Sore hari Satu jam Menjelang maghrib Berarti Antara jam lima Sampai jam enam Ya teman-teman Nah kita fokusin tuh Kalau misalnya Lagi beraktifitas Coba dihentikan dulu Aktifitasnya Coba berdoa dulu Yang khusus gitu ya Dengan niat Allah pasti Mengijabah Semua doa kita Gitu kan Nah Terutama nih Terutama nih Di Madinah ya Di Madinah itu Pada hari Jumat kan libur Beda sama kita ya Kalau kita kan hari Minggu Nah di Madinah itu Hari riburnya itu hari Jumat Dan semua aktivitas Pada sore hari Misalnya ada yang lagi Sedang mengobrol Dengan temannya Atau sedang beraktifitas yang lain Sedang Memberikan ceramah Mungkin gitu ya Nah di Madinah itu Pada jam lima Sampai jam enam itu Semua mereka Sibuk berdoa Teman-teman Karena ya tidak mau Kelewatan jam yang istimewa itu Gitu kan Semuanya berdoa Semuanya Kusuh meminta Pada Allah Nah gitu teman-teman Jadi Jangan lupa Kalau misalnya hari Jumat Sedekah subuhnya Kemudian Membaca Al-Kahfi Kemudian Perbanyak Salawat Dan yang terakhir Perbanyak berdoa Teman-teman Jadi Bukan berarti dalam satu jam itu Kita terus aja berdoa gitu ya Nggak kayak gitu juga Misalnya nih Pada jam lima sampai jam enam Nah kita fokusin nih Misalnya 15 menit Kita berdoa Gitu kan Berdoa Nah sisanya Bisa dengan salawat Atau Beraktifitas lagi Yang penting kita Satu jam itu Kita usahain deh Berdoa Gitu kan Jadi kan siapa yang gak mau Doanya di ijabah Seperti itu teman-teman Terima kasih ya Sudah menonton Jangan lupa Di like Di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh